Jangan lupa subscribe channelnya Bang Duki Jangan lupa tuh ya Jangan channel gue Untuk kali ini Dengan masa dan situasi Sekarang Banyak dari burung-burung Rekan-rekan kecomannya Terutamanya burung-burung gue yang ada di rumah Dan kacauan-kacauan gue yang Tidak bisa dibawa kegantangan Kawatannya dan Apa ya Mungkin settingannya Selama tidak digantang Nanti kan mungkin berpengaruh juga Kenantikan kalau ada event Untuk kesehariannya Apakah sering di Di jejer atau digantang Atau di Istilahnya nge-trek lah Satu sama lain Lu sendiri nih Rawatannya gimana Selama Situasi dan Tengah kayang Ya gara-gara Si kolor Gimana nih Tengah kayang Tengah kayang Banyakan orang-orang apa kecomannya itu takut punya maksud gimana nih lama nggak dikatakan pasti birahinya naik apa ini itulah segala terutama di birahi mungkin semua burung juga namanya di birahi makanya takut mereka akan kalau saya pribadi saya aplikasikan rawatannya seperti pleci karena sistemnya dulu saya rawat seperti pleci sistemnya koloni jadi kalau pakai sistem koloni itu nggak ada isi labirahi bang dia selalu stabil karena dia setiap hari saya jajarin pagi pagi itu saya jajarin tapi memang betina juga ada enggak ada enggak ada enggak ada kalau harian-harian untuk harian saya setiap hari itu memang setiap hari rutinitas mungkin seperti ibu pengembunan kan pengembunan pagi jemur siang mandi kan kering-kering itu memang full saya koloni dari sekian banyak burung dari pagi dari jam berapa loh kalau pagi koloni itu saya sampai jam 11-12 baru naik simpan ke rumah baru-baru beres dari pagi dari awal jemur-jemur banget terus ya kasih kalau pemandian biasanya kalau burung udah panas tuh kalau kasih kolet pasti mandi sendiri itu kalau semprot 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 itu kalau semprot itu sebenarnya bahaya bayang-bayang aja ini saya ada korban itu ketika saya ambisi pengen banget konsuruh mandikan semprot masuk, kan, itu, gila, bahwa itu bisa ke serap itu kalau semprot 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 makanya Hai koloni Hai terus lagi selanjutnya kita main di milah ini karena di ganteng jadi ganteng jadi enggak ada istilah buah milahi kan gitu makanya gini bang saya dari pakan-pakan kita pakai kalau bahannya itu raskin bahwa raskin kenapa disebut ada yang bilang raskin ada yang bilang oh yang ras kebanyakannya orang bilang seperti itu kebanyakan orang bilang gitu ada yang tahu bahan suhu sanggungpul nggak ada dengan sangunya gitu kan ada dengan sangunya pakai ini mah kena riset yang kecuali kalau apa pakan-pakan produk-produk apa yang udah nip biasanya ke burung juga naik-produk terus kayak nggak papa sih kita pakai pakan-pakan mereka ya yang penting kita tuh jangan pernah apa lepas dari koloni Bang biar dia tuh enggak 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 segera naik gaya kalau misalkan burung sendiri dia dipisah sendiri lalu di kerondong itu lihat kena riset lain tuh selesai pasti birah hijau naik-naik tapi kalau saya sistemnya kan pakai sistem koloni selalu di bawah ya jaranglah kecuali kalau memang mau dimasukin di rumah baru kita bisa nah lanjut terus nah gini sistemnya kan kita kalau saya nih sistemnya pakai apa namanya istilahnya ditempel di bawah ya mungkin adalah jarak satu sistem kayak dijajar gitu enggak ada istilah wilayah ikal kalau ada birah ini misalkan waktu lama-lama juga dia adem-adem banget aku buang-buang ya kecuali kebuang misalkan perbirah ini karena sesaking seringnya apa namanya deket terus itu hilang birahnya bunyi apa nabrak biarin itu bang birahi kalau nggak digantangin mungkin saya seperti itu bukan karena DJ dikasih betina aja mungkin ya bukan bukan-bukan kalau untuk kacauan itu kalau disini kasih betina biasanya rusak Pak Oh gitu proses lagi nanti setelah dikasih betina betina betul-betul langsung dicabut ke itu nanti prosesnya lagi itu kembali ke normalnya lama ini enggak seperti itu enggak saya jaranglah buang birahi ke larinya ke situ jarang kecuali memang saya udah lihat mau branding nih misalkan nggak papa buang situ jadi cuma dijajar aja ditempel jajar aja dari pagi sampai siang sampai jam 11-12 jam 12 saya krodong masuk rumah udah sampai besok seperti itu lagi setiap hari ini enggak ada istilah ayo lah kita buang birahi dimana apalagi sekarang PPKM ini juga berkerumun kan enggak boleh mungkin ya nggak boleh lagi itu lebih berapa harus mengikuti peraturan pemerintah ya bener-bener makanya ya udah di rumah kebetulan di rumah ada lebih dari lima ekor nih amatnya seperti itu setengah seperti itu oke enggak 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 insya Allah kalau nggak akan berakhir untuk kerawatan dan settingannya mungkin gimana tuh kalau untuk kerawatan dan nggak di setting enggak 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 kita nggak main settingan kalau ngomong-ngomong apa-apa ini kita katakan kalau ibu bisa dikatakan lama ya beli bukan lama kita nggak usah menentu yang enggak sampai kapan cuman untuk sayuran kita wajib nih sayurannya harus selada-ada nggak entah itu apa namanya Pak Coy Cowsina apa itu kan terus sawi putih timun mungkin bisa bisa timun itu untuk biasanya kalau yang okor birahi mama selalu saya kasih timun ya terus kayak macam apa yang merah hampir itu selalu ada kalau gue habis dimakan sama gue hehehe telur puyung bisa jadi ya bos ya dihentus dulu setengah kilo kilo nanti yang sisanya hahaha gitu banget seperti itulah jadi sisa-sisa dari sayur sisa dari telur semuanya nanti dicampur dan konsumsi sendiri oke ini Bang ada satu lagi sebelum pemberian sayuran itu jangan lupa dicuci karena intinya kalau sayur sampai bahwa nah itulah takutnya ada obat-obatan di buat biar senyata batu-batuannya biar nggak masuk ke si burung itu nanti bisa menyebabkan serak mungkin kematian juga ya Nah itu kalau sebelum kita beri misalkan apa seperti jagung sayuran itu cuci dululah cuci dulu ya kebersihan juga kan ya itu sebagian ya kebersihan lah kalau sati-hati itu mau kalau langsung lain beri aja gitu nanti bahaya yang memang untuk satu hari dua hari enggak masalah tapi nanti untuk jangkapan ya itu terutama dikacauannya nanti pasti ada efeknya itu nah untuk tips dari lu nih untuk rekan-rekan urusnya bagi gua sendiri nih perawatan selama ya di musim sekarang ini dan tidak ada ganteng gitu Halo tipsnya apa namanya kembali lagi memangnya karena kita mungkin tahu lah enggak diganteng nih ini enggak diganteng nih ya lah enggak usah bersih lah enggak usah aneh lah enggak diganteng bener jangan sampai malas teman-teman jangan sampai malas karena itu awal jadi penyakit awal jadi penyakit wajib bersih sangat ya pagi oke wajib bersih sangat ya pagi dari mulai karpet kenapa harus pakai karpet kan kalau zaman dulu mungkin enggak pakai karpet kenapa saya pakai karpetnya ada nih temen-temen yang pakai apa namanya koran kalau pakai koran memang bagus satu kalau pakai sarang mungkin ya ya si kotorannya itu langsung kering kalau pakai kawasan langsung buang terus ada kayak apa namanya penyakit penyakit seperti putih putih Tunggau itu kalau jatuh ke apa namanya ke bawah ke koran langsung buang kalau pakai ini kotoran memang masih nempela bisa dikatakan terus kenapa kita pakai karpet itu untuk menjaga ini sangkar biar enggak enggak langsung kena air Oh karena rawan-rawan kropos kalau bawahnya kalau bawahnya kalau orang lembab ya kalau orang lembab terus kalau orang mau jangan pakai air langsung buang nanti ganti yang baru kalau pakai karpet rawatnya nanti disangkar Bang kropos karena terbalik saya cuci dan habis dicuci dicemur cuci jemur itu makanya oke mungkin eh kebersihan dan apa ya eh konsisten mungkin ya konsisten lah ya konsisten ya itulah pernah kebanyakan orang itu berpikirnya itu berpikirnya itu berpikirnya hanya dipakai buat ganteng buat ganteng jadi nggak peduli karena sekarang libur udahlah jor rawat-rawatannya semaunya semau yang nunggu rawatnya nanti kalau mau ganteng itu jangan oke oke mungkin eh segmen kali ini dan pelarawatan dalam situasi saat ini pandemi dan ganteng memang tidak ada jadi rawatannya ya seperti itu boleh diaplikasikan bagi teman-teman terima kasih telah menonton